Pasca erupsi Gunung Agung warga yang tinggal di zona bahaya atau zona merah mengungsi secara mandiri. Mereka mengungsi ke desa yang masuk zona aman. Saat ini tercatat jumlah pengungsi mencapai 48 ribu jiwa tersebar di ratusan titik di kabupaten kota di Bali. Jamin stok logistik aman, Pemkap Karangasem meminta warga tenang. Dari pusat vulkanologi sudah menyatakan statusnya itu adalah erupsi, maka anggaran dari mana-mana dari pusat sudah siap. Menindaklanjuti instruksi Kementerian Perhubungan mengantisipasi dampak erupsi Gunung Agung, sejumlah maskapai penerbangan di Bandara Juanda Sidoarjo membatalkan jadwal penerbangan. Pembatalan jadwal penerbangan berlaku sejak minggu sore hingga senin pagi. Langkah serupa juga diambil Bandara Lombok International Airport. Sebanyak 16 penerbangan dari dan ke Lombok terpaksa dibatalkan guna meminimalisir dampak abu vulkanik yang dapat mengganggu penerbangan. Tidak diketahui hingga kapan notam penutupan sementara bandara diberlakukan. Namun beberapa penumpang tetap memilih bertahan di bandara untuk kembali ke daerah asal. Satu bulan tidak terdengar pelang depan Hotel Alexis Jalan R.E. Marta Dinata, Jakarta Utara telah dicopot dan diganti menjadi foreplay. Foreplay merupakan nama bar dan karaoke yang ada di lantai satu hotel. Namun pihak Alexis membantah mereka telah berganti nama. Sebelumnya akhir Oktober lalu, perpanjangan izin Hotel Alexis ditolak oleh Pemprov DKI Jakarta karena diduga lokasi tersebut terdapat prostitusi terselubung. Sementara pihak Alexis mengklaim tak pernah ditemukan pelanggaran narkoba atau asusila di hotel atau geria pijatnya. Mereka menilai urusan perizinan telah sesuai dengan peraturan. Tower Base Transceiver Station BTS yang roboh di Jalan Bantarjati, Cipayung, Jakarta Timur akhirnya berhasil dievakuasi Senin Dinihari. Jalan yang sebelumnya sempat terhalang tower kini bisa dilintasi kembali. Garis polisi pun sudah dilepas. Pemilik tower BTS berjanji akan bertanggung jawab, termasuk merenovasi rumah yang tertimpa BTS. Untuk sementara waktu, warga yang rumahnya rusak akan dipindahkan ke rumah lain. Mereka ini sekarang yang rumahnya tertimpa tower itu dikontrakin di perumahan print kopi. Sekarang dikontrakin sementara sampai rumah ini selesai. Diperbaiki, ditanggung jawab oleh orang-orang terkau. Sebelumnya pada minggu siang, sebuah tower Base Transceiver Station BTS setinggi 30 meter di Jalan Bantarjati, Cipayung, Jakarta Timur roboh karena hujan disertai angin kencang. Tower menimpai satu bangunan berisi tiga keluarga. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Tower menimpai satu bangunan berisi tiga keluarga.